Yo guys, halo welcome back bersama gue Alvin. Kali ini gue akan memberikan tips gimana caranya gak ilang pada saat improvisasi. Terutama pada saat lagi jam session nih, waduh. Waktu jamming sama temen ya guys, mungkin temen juga baru kenal, yang pilih lagu bukan kita. Kita cuma dikasih modal korcat, waduh gimana nih ya. Mungkin pake Ariel Pro gitu ya. Terus kita baca kortnya. Wah gimana supaya gak ilang. Oke, yang pertama, lo harus mengenal tema aslinya. Berusaha untuk mainkan tema aslinya, ngikutin temen lo, atau lo dengerin tema aslinya. Itu yang pertama. Yang kedua, lo pelajari relasi kortnya. Ini kemana aja nih, pake scale apa aja. Wah guys, itu kalo lagi ngejam tuh ya, itu mungkin per dua atau tiga detikan tuh, lo harus pelajarin itu ya. Terus yang ketiga yang paling penting adalah, jangan lo improve duluan. Kenapa? Dengan begitu, lo jadi bisa mempelajari lagu itu lebih lama lagi. Coba kasih temen lo yang lain, yang seksofonis juga boleh, gitaris juga boleh. Pokoknya jangan lo deh, lo yang terakhir aja. Dan yang terakhir adalah, tips gue ini sangat penting nih guys. Gunakan tema aslinya yang lo udah kenal itu, gunakan tema aslinya itu untuk improvisasi. Jangan banyak ngomong dulu improv-nya, notenya jangan terlalu banyak. Yang penting lo survive. Nah sekarang gue akan kasih tau, gimana cara menggunakan tema aslinya dalam berimprovisasi. Selamat menyimak. Sekarang gue akan memainkan lagu Year Bird Suite by Charlie Parker. Nah gue akan pelajari dulu nih, chord relasinya. Pertama kan, secara gue udah tau melodinya, gue pelajari bahwa disini ada banyak 2-5-1 ya guys. Ada turnaround, E minor 7, A7, D minor 7, G7 tuh turnaround. Karena dia mau balik lagi ke C. Ada 2-5-1 yang E-flat nih. F minor 7, B7, dan 2-5-1 E-flat. Ada juga 2-5-1 minor, yaitu V half dim, B7, dan E minor. Lalu 2-5-1 minor lagi nih, ada E half dim, A7, dan D minor disitu. Oke disitu juga ada secondary dominant, D7 dan A7 disitu. Karena A7 mau ke D, dan itu dianggap sebagai 5 ke 1. 1-nya sementara ya D ya. Meskipun 1-nya itu dominan. Sebetulnya 1 itu kan mayor atau minor. Gitu ya guys. Nah, jadi itu 5 A7 mau ke D, lalu dari D mau ke G7, baru balik ke C. Oke itu aja guys. Menurut gue chord relasinya cukup ya. Sekarang gue akan memainkan melodinya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, ya kayak-kira begitu ya melodinya ya. Nah, terus misalnya nih, gue pake melodi ini sebagai landasan gue dalam membuat lagu. Artinya gini, setiap misalnya bar pertama nih, gue selalu improvisasi pake melodinya. Selalu ya. Jadi gue akan pake seperti ini. 3, 4. Nah, itu gue pake lagi tuh. Gua pake melodinya lagi. 2, 4. 2, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 5. 3, 5. Pake lagi. Pake lagi. Nah, kalau gue semakin sering gue pake melodinya sebagai landasan gue atau sebagai modal gue dalam membuat lagu baru secara spontan, itu udah pasti gue aman tuh guys. Tapi dengan satu syarat, gue gak boleh terlalu running improvisasinya. Misalnya... Ya, kalau gue bener-bener ngerti banget lagu ini, mungkin, let's say udah mainin mungkin 20, 30, 40 kali lagu ini, mungkin 100 kali, itu mungkin boleh ya guys. Berarti kalian memang udah siap banget secara lagunya udah siap. Analisa court juga udah lebih kenal ya. Di balik-balik udah lebih tau. Nah, baru kalian aman tuh guys kalau mau bawel. Tapi kalau seandainya kalian jamming, baru tau lagu ini, yaudah kalian harus pelajari dulu temanya. Nah, misalnya nih, dari temanya kan gue bisa buat gini. Sederhana, ya. Nah, terus, V7, balik ke lagunya. Bikin motif. Nah, seperti yang gue bilang, bahwa semakin sedikit note yang kalian mainkan, lagunya akan semakin jelas. Ya, dan begitu kalian hilang, kalian tau, oh, gue akan balik ke tema lagi nih. Gito. Lagu kedua, gue akan mainkan lagu Take the A Train. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, Cut Take 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 Oke, nah gue kalo liat disini ada 2, 5, 1 D minor G7C major Lalu ada 2, 5, 1 di F Buat ke F, sedikit sih G minor 7, C7 dan F major 7 Oke gitu aja Gue kalo ngeliat Gak terlalu banyak Apa, yang Perlu dipermasalahkan disini ya Nah, sekarang tetap aja guys yang namanya kita buat lagu, ya kita harus buat lagu yang enak. Nah, kalau gue akan pakai blues, lalu gue akan pakai tema aslinya. Ya, 1, 2, 3, 4. Cukup, nah gitu. Nah, ini melodinya di sini kan guys. 4. Nah, blues. Tema di sini. Nah, temanya. C, 4. F. Licks. Nah, balik ke tema lagi. Jaga-jaga guys. Nah, dengan adanya tema ini, akan nonton gue keep on track. Supaya gue nggak hilang, gue tahu posisi gue di mana. Dan sekali lagi, kalau teman-teman mungkin belum tahu lagunya, teman-teman kalau pada saat ngejam gitu ya. Teman-teman boleh pada giliran terakhir. Jadi, kalian bisa pelajari lagunya dulu tuh. Whole story. Sampai kalian kenal, baru kalian bisa berimprovisasi. Jangan lupa, analisa sebisa mungkin, secepat mungkin. Scale apa yang digunakan, yang paling simple. Serta, tentukan relasi chord-nya. Sehingga, anda bisa benar-benar mengeksplore lebih jauh lagi. Nah, guys, gimana? Mudah-mudahan video kali ini bisa kalian ngerti. Lalu, bisa diterapin sama kalian pada saat jamming. Buat gue, sangat membantu banget trik ini. Dan gue harap buat kalian juga. Oke, gitu aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube gue. Thank you. Thank you.